percintaannya tak semulus karirnya ternyata sosok duda kaya yang siap nikahi ayu ting-ting bakyu meramalkannya rasanya tak pernah habis nama penyanyi dangdut satu ini diperbincangkan seperti yang diketahui dirinya enggak jarang dikaitkan dengan banyak lelaki beberapa waktu lalu heboh kedekatannya kembali dengan sahir seh tak hanya itu saja dirinya juga disebut-sebut memiliki kedekatan khusus dengan pemain dram didiriyadi hal tersebut terkuat saat kedatangan didi dalam acara yang dipandu ayu ting-ting bersama Ruben Onsu Wendy Cagur dan Ivan Gunawan enggak banyak yang tahu beberapa peramal kondang ini sempat meramalkan kehidupan percintaan ayu ting-ting seperti yang diketahui beberapa waktu lalu peramal roi kiyoshi meramalkan sosok pria yang dekat dengan ayu ting-ting dalam video ini roi kiyoshi meminta ayu untuk menuliskan angka ke sebuah kertas dengan rasa takut dan cemas ayu pun ketakutan sambil mengucap apaan sih roi angka pertama yang dituliskan ayu ternyata angka tiga ayu menuliskan angka tiga kemudian saya melihat disini kecenderungan condong ke arah kanan tampaknya ayu disini tampak kebingungan ya dalam memilih hidup ayu jelas roi kiyoshi mendengar pernyataan roi kiyoshi ayu langsung menepisnya apaan sih ucap ayu sambil tertawa dan saya lihat disini angka tiga harusnya angka dua angka tiga itu adalah orang yang ketiga tambah roi kiyoshi tak berhenti sampai situ ayu pun diminta kembali menuliskan sebuah angka ayu ting-ting menuliskan angka lima angka lima disini disini lima kemudian bisa jadi huruf D juga kok saya lihat ada duda ya di kehidupan kamu duda kaya jelas roi kiyoshi mendengar hal tersebut tak hanya ayu yang kaget rafi yang ada di samping roi kiyoshi pun ikut terkejut tak lama rafi Ahmad langsung meninggalkan ayu dan roi kiyoshi bukan hanya roi kiyoshi saja yang sempat meramalkan asmara ayu ting-ting peramal kondang mbak ayu juga pernah mengungkapkan perihal pernikahan yang akan dilangsungkan ayu menurut mbak yu ayu akan terus bertemu laki-laki namun bukan pada tahun 2019 dirinya akan kembali dipertemukan dengan pria idamannya mbak yu menerawang jika ayu akan menikah diam-diam di tahun 2020 tapi tahun 2020 kalau dia menemukan laki-laki yang tepat ia akan menikah ungkapnya dalam tayang di kanal youtube trans tv ofisial dia akan menikah secara diam-diam dulu baru menikah secara besar-besar tambahannya mbak yu mendengar pernyataan tersebut ayu mengaku kalau dirinya akan mengaminkan doa baik tersebut ayu juga mengungkapkan kalau sang anak bilkis juga sudah menginginkan ibunya memiliki pendamping dengan kata lain ayah baru semoga semua yang terbaik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati